hai 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 Halo sobat niperspino limits kenapa di tempat aku itu enggak ada special event dan promo kayak yang ada di tempat kalian kalian bisa lihat ini dibagian menu promo kosong kalau di tempat kalian itu kan sekarang ada promotors charger RT kalau nggak salah ya promo blueprint dan special event aku juga kosong Oke disini aku bakal jelasin jadi ah sebelumnya kita bakal buka garis aku McLaren 720s ya yang ada di special event kalian sekarang Oke dia di bagian supercar kalau nggak salah ya Nah ini dia jadi di need for speed no limits itu setiap update itu bukan biasanya sih iya kayaknya selama aku mainin NFS no limit sini setelah update itu cuman ada tiga special event event atau adanya tiga mobil baru ini adalah special event jadi seperti biasa setiap update itu dikasih tiga special event yang artinya kita bakal dikasih tiga mobil baru ya pertama itu adalah Hennessy Exos Kia Camaro Lamborghini Essenza STV12 dan Honda CRX STV2go nah jadi selebih itu itu namanya special event event rerun atau special event yang dilahirkan kembali dilahirkan kembali untuk siapa untuk orang-orang yang belum sempat atau gagal mengikuti special event tersebut nah jadi special event rerun ini dikhususkan untuk kalian yang belum pernah mengikuti atau memainkan special event tersebut atau udah pernah main main dulu tapi gagal gitu ya kayak aku aku udah pernah mainin special event yang McLaren 720s itu itu udah lama banget itu ya makanya aku sudah punya mobilnya di garis aku dia Coba kita lihat Oke dia supercar 720s cuman mobilnya kurang mendapat perhatian disini guys ya ini bintangnya nggak naik-naik ini Oke ini dia Max semua ya partnya epic part bintang 5 ini udah Max tapi ya blueprintnya tinggal berapa nih ya 46 per 50 blueprinternya ada 14 kenapa tinggal 4 blueprint lagi ya 46 per 50 untuk naik bintang ke bintang 6 Oke jadi itu dia kenapa di tempat aku enggak ada special event McLaren 720s karena aku sudah pernah memainkan special event McLaren 720s itu beberapa tahun yang lalu Oke tapi itu dia nih waktu itu aku enggak bikin kontennya jadi itu namanya special event rerun ya Oke selain mobil baru selain mobil baru ingat selain mobil baru itu artinya kan mobil lama kalau mobil baru itu dia cuman ada tiga mobil baru setiap ada itu dikasih tiga mobil baru tapi selebih itu itu namanya special event rerun atau special event yang dilahirkan kembali untuk orang-orang yang belum mengikuti atau gagal mengikuti event tersebut next kita masuk ke promo Kenapa di promo aku juga enggak ada dos charger RT ya itu tadi aku udah Max promo blueprint itu kan maksudnya untuk kita-kita nih ya untuk kita-kita yang blueprintnya itu belum penuh jadi dikasih promo biar kita cepat punya blueprints jangan cepet Max gitu aku udah Max nih ya sudah charger RT kalian bisa lihat Oke itu dia jadi bukan di tempat aku aja ya ya di tempat orang lain juga misalnya ada promo dos charger RT atau mobil apapun kalau di garis dia itu blueprintsnya udah full maka di tempat yang enggak bakalan muncul begitu juga special event ya special event kalau dia udah pernah mainin special event tersebut maka bakalan nggak muncul lagi nih jadi di tempat kalian muncul itu karena kalian belum memainkan special event tersebut itu dia dan disini catatan penting buat kalian ya Need for Speed No Limits yang baru versi sekarang ini enggak ini dia enggak ngasih tahu kalau misalnya ada promo jadi kalian harus cek manual di bagian promo ini jadi kalau ada promo blueprint pas kita baru pas kita mau login udah login itu Pak kebuka gini kan pas kebuka itu langsung muncul tuh ceng-ceng gitu muncul bahwasannya ada promo ini 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 tanpa harus kita klik disini itu bakal muncul sendiri di beranda sini tapi di NFS No Limits yang baru sekarang itu nggak muncul lagi guys aku berhatiin kayak gitu oke dan juga special event rerunnya ya dulu special event rerunnya itu dikasih tahu dikasih tahu pas update dikasih tahu tapi sekarang enggak dikasih tahu pas update aku udah cek di di apa tuh di website mereka itu eh keterangan update kemarin itu enggak ada special event rerun untuk McLaren 720 jadi ya gitu kita enggak tahu sering-sering aja login karena special event rerunnya enggak dikasih tahu kapan keluar Oke itu dia untuk video kali ini terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa di like subscribe and share ketikan komentar kalian kalau ada yang salah mengenai video ini terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax